Halo semuanya, nama aku Melia. Welcome back to my 2 channel. Di video kali ini, aku ingin membahas tentang produk muskin yang pernah aku pakai selama ini. Di video kali ini, tidak ada namanya sponsor. Ini menurut pribadi aku sendiri. So, tak apa lama-lama dan let's get started. Kalian pasti sudah tahu kan apa namanya produk muskin? Mungkin sebagian ada yang tahu, ada yang kurang tahu. Aku jelaskan secara spesifik, muskin adalah sebuah perusahaan terbesar yang menjual anti-aging nomor 1 di dunia, termasuk 56 negara besar di seluruh dunia Indonesia. Oh sorry, 56 negara di seluruh negara. Produk ini bahas dari Amerika Serikat, yang dipopulakan oleh Galvanic Spadua. Kalau ditanya, gimana sih aku ingin beli produk muskin? Nah, ini dia pertanyaannya. Tentunya produk ini terlalu sembarangan dijual di manapun. Dan kita harus menghubungi melalui MLM alias distributor. Distributor itu biasanya mempromosikan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Dan itulah manfaat dari setiap distributor yang disebut. Apa saja sih produk muskin yang pernah aku pakai selama ini? Yang pertama adalah Liquid Body Bar versi sabun cair, dibantar dengan harga Rp. 155.000. Yang kedua ini adalah Liquid Body Bar Ocan. Nuskin Body Bar versi sabun batang yang dibantar dengan harga Rp. 110.000. Memang kedua yang mempunyai tekstin yang berbeda, tetapi hasilnya sama saja. Gunanya untuk kaki yang pecah, maksudnya kaki kering, yang kedua yang jelas untuk gata-gata, untuk luka, seperti eksim, luka bakar, dan sebagainya. Manfaat sekali. Dan aku pun udah pernah menggunakan kedua barang itu. Aku suka dengan baunya karena baunya jeruk dan gusanya ini dikit banget. Manfaatnya pasti untuk menghilangkan namanya minyak, kotoran, dan debu. Juga melembabkan dan menyegarkan di kulit. Aku pun juga pernah masalah sendiri. Yang ketiga adalah Kionro Odeodoran yang dibantar dengan harga Rp. 85.000. Nah yang fungsinya pasti untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Cocok untuk orang yang gak mandi sama sekali alias ya. Alias untuk orang yang jarang mandi. Aku suka dengan baunya itu karena tidak mengandung alkohol dan tidak mengandung kulit yang iritasi dan gatal-gatal. Dan aku pun udah merasakan. Dan aku udah sering banget menggunakan produk ini karena memang benar-benar bagus banget di aku. Yang keempat itu adalah AP24 Toothpaste. Toothpaste itu adalah untuk pasta gigi. Dibantar dengan harga Rp. 90.000. Kalau menurut aku pribadi sendiri ya mohon maaf untuk Nuskin. Kalau untuk gigi ini sih gak ada perubah sih cuman sedikit. Cuman kalau untuk gigi yang sensitif ataupun gigi yang merubang itu ampuh banget di aku dan cocok banget di aku. Fungsinya ya seperti yang aku bilang tadi. Mencegah gigi perlubang untuk memutikkan gigi. Untuk bus yang perdara, gigi sensitif dan lain sebagainya. Yang kegunaan dan manfaatnya pasti bikin gigi kita tuh berasa segar dan mengilangkan boi tidak sedap. So, kita masuk pada kesimpulannya. Nuskin tuh memang berasal dari Amerika Serikat. Ya, harganya itu cukup mahal di aku. Dari low sampai high end. Percara lah. Kira-kira sampai 5 juta atau 1 juta. So, I don't know. Memang intinya tuh ya cocok-cocokan aja sih. Alhamdulillah emang aku gak pernah yang namanya badan yang sensitif lah dan lain sebagainya. Dan itu memang cocok di aku. Dan lebih untungnya tuh low skin itu di Indonesia sudah ada namanya bebo. Jadi kalian gak perlu khawatir untuk beli produk low skin. So, aman-aman aja. Kalau menurut produk halal ya aku kurang tau ya. Jadi tolong komen di bawah ini. Nah, segitu aja video yang aku setelan pada kalian. Kalau aku ada yang salah dan penjelasannya kurang. Tolong komen di bawah ini dan berikan aja. Kita ada saran. Don't forget to like and subscribe channel aku. Aku Melia. Aku pamit dulu. Daaah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax